5, 4, 3, 2, 1, GO! Di sini di layar ditampilkan sebuah contoh soal yang meminta Anda menentukan pasangan besaran turunan satuan dan dimensi. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengidentifikasi besaran-besaran yang terdapat di dalam tabel, yaitu dengan menggunakan prinsip bahwa semua besaran fisika yang bukan besaran pokok merupakan besaran turunan. Dalam hal ini, besaran pokok hanya terdiri atas 7 buah saja yang dapat dengan mudah kita ingat dengan menggunakan singkatan Pa, Ma, Wa, Su, Gu, In, Jum. Dalam hal ini, Pa adalah panjang, kemudian Ma adalah masa, Wa adalah waktu, Su adalah suhu, Ku adalah kuat arus listrik, In adalah intensitas cahaya, dan Jum adalah jumlah zat. Nah, setelah mengetahui bahwa besaran pokok hanyalah Pa, Ma, Wa, Su, Gu, In, Jum, yang tiada lain adalah singkatan dari panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat, maka kemudian kita dapat mengidentifikasi semua besaran yang terdapat di dalam tabel ini. Karena yang diminta di dalam soal ini adalah pasangan besaran turunan, maka kita dapat mengeliminasi besaran pokok yang terdapat di dalam tabel ini. Kalau kita perhatikan besaran dari nomor 1 hingga nomor 5, maka yang termasuk besaran pokok adalah Wa atau waktu. Dengan demikian, maka opsi jawaban yang mengandung besaran nomor 2 dapat dipastikan bukan jawaban dari soal ini. Oleh karena itu, A dapat kita eliminasi, C juga dapat kita eliminasi, dan E juga dapat kita eliminasi. Nah, dengan demikian yang tersisa adalah percepatan, kecepatan energi kinetik dan energi potensial yang keempatnya merupakan besaran turunan. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan mencocokkan satuan dengan besaran-besaran turunan ini. Kalau kita perhatikan, besaran percepatan mempunyai satuan meter per sekon kuadrat. Dan tentu pasangan besaran dan satuan ini benar. Kemudian, di sini kecepatan satuannya dituliskan sebagai meter per sekon kuadrat, maka dapat dipastikan bahwa pasangan dari besaran dan satuan ini salah. Kemudian, kalau kita perhatikan, energi kinetik dan energi potensial sama-sama mempunyai satuan Joule. Dengan demikian, maka dapat dipastikan pasangan energi kinetik dan Joule benar dan juga pasangan energi potensial dan satuannya Joule juga benar. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mengidentifikasi atau menghubungkan satuan dari besaran-besaran dengan dimensinya. Di sini, kalau kita perhatikan satuan dari percepatan meter per sekon kuadrat, maka tentu kita dapat menentukan dimensinya adalah L kemudian T pangkat min 2. Sementara di sini dituliskan dimensi dari percepatan adalah L kuadrat T pangkat min 2. Maka dapat dipastikan bahwa opsi jawaban yang mengandung pasangan nomor 1 adalah salah. Dengan demikian, maka opsi B juga salah. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini tentunya adalah D. Tetapi, cara terbaik adalah Anda harus memastikan terlebih dahulu bahwa jawaban D ini benar dan merupakan kunci dari soal ini atau kunci jawaban dari soal ini. Mari kita coba uraikan satuan Joule ini. Di sini Joule adalah satuan dari energi di mana 1 Joule sama dengan 1 Newton meter yang nilainya juga atau satuannya dapat dinyatakan juga sebagai kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dengan demikian, maka ketika terdapat satuan seperti ini, kita dapat menentukan dimensinya yaitu M kemudian L dikuadratkan kemudian T karena S di bawah maka kita dapat membuatnya ke atas dan pangkatnya kita buat negatif yaitu min 2. Oleh karena itu tentu pasangan energi kinetik satuannya Joule dan dimensinya M L kuadrat T pangkat min 2 ini benar. Dan kita dapat memastikan bahwa kunci jawaban dari soal ini adalah D kemudian